Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di my channel wacah bahagia teman-teman gimana kabarnya semoga kalian sehat selalu ya oke teman-teman di video kali ini saya mau ngasih cara bagaimana menggunakan satu tongkat atau tips menggunakan satu tongkat ya gimana caranya? stay tune terus ya teman-teman saya mau berbagi tips sekarang bagaimana sih caranya menggunakan satu tongkat ya teman-teman sebelum kalian menggunakan tongkat kalian harus lihat dulu tongkatnya nyaman enggak buat kita terus enak enggak buat jalan usahakan di bagian ketiak itu empuk dan kayak ada skor-skornya gitu loh teman-teman jadi nyaman di ketiak dan usahakan di bawah tangan juga ini menggunakan spon supaya tangan kita enggak mudah pegang dan sakit ya teman-teman jadi tongkat yang benar itu yang benar dipakai itu jarak ketiak ke tongkat itu 2 cm atau 2 jadi seperti ini ya teman-teman dan untuk jarak tangan pegangannya itu pas di pergelangan tangan kita ini teman-teman berarti kalau sudah pas kita sudah nyaman pakai tongkatnya seperti ini jadi tungkuannya itu di tangan ya teman-teman jangan di ketiak karena di ketiak itu kan ada syaraf ya kalau kita terus menerus menekan syaraf itu kan juga bisa bahaya untuk kita oke teman-teman dan disini juga ada ukurannya jadi ukurannya disesuaikan dengan tubuh kalian masing-masing ya teman-teman disini kan ada ukurannya untuk naik turunnya tingginya berapa disesuaikan aja jadi usahakan inginnya yang bagus ya teman-teman saya juga dulu sering pakai karet yang biasa itu ya teman-teman itu mudah mudah bolong inginnya itu mudah bolong terus mudah licin alhamdulillah saya beli online ini udah sekitar 2-3 tahun ya alhamdulillah belum rusak dan masih dalam keadaan baik ini tuh teman-teman kalau di air juga dia gak licin jadi dia itu kayak keset gitu loh teman-teman kalau kena air jadi cara menggunakan tongkatnya teman-teman tongkatnya diletakkan di kaki yang sakit ya teman-teman kaki saya kan yang sakit yang sebelah kanan jadi apa di tongkatnya ditaruh di kaki yang kanan kalau kaki kalian bisa menyentuh lantai usahakan kaki kalian itu menepak di lantai karena kaki saya ini kan ada jarak gitu teman-teman gak sama jadi jaraknya kaki kiri dan kaki kanan itu beda teman-teman sekitar 8 cm ya teman-teman jadi cara berjalannya posisi badan itu tegak ya teman-teman jangan bungku jadi posisi tangan tegak dan tangannya disini posisi tangan ini tuh untuk tumpuan ya teman-teman bukan buang ketiak ya yang jadi tumpuan jadi kita majukan tongkatnya lulu seperti ini jadi kita jalan aja kayak orang biasa ya teman-teman jadi tumpuannya itu di tangan seperti itu jadi kalau menggunakan tumpuannya di ketiak itu seperti ini ya contohnya teman-teman dia lompat itu menurut saya itu kurang benar atau kurang nyaman ya teman-teman teman-teman kita gimana sih caranya dari duduk ke berdiri ya teman-teman kalau saya kan seperti ini caranya ini kan kaki yang sakit ya jadi ini saya pegang ini terus saya berdiri seperti ini banyak sih cara-cara yang dari kursi kita berdiri kalau dari kursi kan itu lebih mudah biasanya yang sulit itu dari kita dari bawah seperti lantai ini langsung berdiri itu mungkin agak kesulitannya teman-teman jadi itu teman-teman menurut saya itu kita lebih enak menggunakan satu tongkat karena jadi lebih bebas untuk beraktifitas seperti bisa gendong anak bisa ambil air bisa di masak semuanya bisa dilakukan dengan satu tongkat tapi ada juga kesulitan menurut saya ya dengan menggunakan satu tongkat ketika saya itu naik tangga teman-teman kalau tangga tersebut gak ada pegangannya saya gak bisa naik tangga tersebut tapi beda-beda orang ya kalau suamiku dia naik tangga tanpa ada pegangan dia bisa teman-teman kalau aku gak bisa harus ada pegangan baru bisa naik tangga jadi teman-teman kalau kita menggunakan tongkat satu pun kita bisa menggendong anak kita seperti ini caranya mudah ya dan banyak teman-teman yang tanya kalau kak bagaimana sih anaknya kalau nangis pengen gendong sedangkan kakak kan menggunakan tongkat gitu bisa teman-teman seperti ini udah ya seperti ini bisa digendong dan anaknya pun ngerasa nyaman teman-teman digendong nyaman gak? nyaman kan? teman-teman itu video dari saya tip dari saya mohon maaf jika ada kekurangan saya juga itu kan saya sering berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman semoga bermanfaat untuk teman-teman jika teman-teman ada tips gimana sih cara menggunakan tongkat yang baik kalian bisa komen di bawah ya terima kasih teman-teman jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara like, komen, share dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dulu dadah